Mathias Sule Walaupun di usia yang sangat muda Mathias sudah mendapatkan tempat di squad utama Juventus di musim 2021-2022. Berposisi sebagai gelandang serang pemain 19 tahun ini, memiliki skill yang baik di atas lapangan hijau. Gaya bermain yang hampir mirip di Maria dan Paulo Dybala ini, memiliki kelebihan dalam mengeksekusi tendangan bebas. Mathias lebih sering bermain di sisi sayap kanan, menggiring bola masuk ke jantung pertahanan lawan. Terkadang pemain ini langsung melakukan tembakan ke arah gawan, atau memberikan sebuah umpat. Banyak yang menilai pemain ini lebih mirip Angel di Maria yang berposisi sebagai penyerang sayap kanan. Pemain ini memulai debut pertamanya bersama Juventus, W23, tercatat pemain 19 tahun ini, sudah tampil sebanyak 31 kali dan sudah mencetak 3 gol di Liga Serie C, kasta ketiga Liga Italia. Selang semusim di Juventus, W23 Mathias langsung mendapatkan kesempatan debut pertamanya bersama squad senior Juventus, Tercatat di sisa musim 2021-2022, Mathias sudah dua kali tampil bersama Juventus. Potensi pemain 19 tahun ini, untuk menjadi pemain bintang seperti rekan senegaranya di Juventus, Paulo Dybala bukan tidak mungkin akan tercapai pasalnya, walaupun masih terbilang mudah aksinya di lapangan hijau tidak diragukan lagi. Dengan potensi perkembangannya yang sangat baik di Juventus, Mathias sudah pernah dipanggil pelatih timnas Argentina. Dikutip dari berbagai media, Mathias di timnas Argentina sudah sering dipanggil, walaupun statusnya sebagai pemain cadangan sejauh ini. Ketertarikan klub-klub teroppa pada pemain yang satu ini tidak dapat dipungkiri. AS Monaco dan Atletico Madrid sempat menawarkan kontrak dengan pemain yang satu ini. Akan tetapi pemain 19 tahun ini, lebih memilih Juventus sebagai langkah awalnya untuk meraih kesuksesan. Dari data transfer market pemain muda ini, sudah bernilai 43,45 miliar. Itulah sekilas data statistik dan profil Mathias Hull. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Salam bola! Terima kasih sudah menonton!